Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu Ingatlah Allah ketika kamu berdiri Pada waktu duduk dan ketika berbaring Kemudian apabila kamu telah merasa aman Maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu Jika kamu menderita kesakitan Maka ketahuilah Mereka pun menderita kesakitan pula Sebagaimana kamu rasakan Sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah Apa yang tidak dapat mereka harapkan Allah maha mengetahui Maha bijaksana Sungguh, kami telah menurunkan Kitab Al-Quran kepadamu Muhammad Membawa kebenaran Agar engkau mengadili antara manusia Dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu Dan janganlah engkau menjadi penentang Orang yang tidak bersalah Karena membela orang yang berhianat Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah Sungguh, Allah maha pengampun Maha pengayang Dan janganlah kamu berdebat Untuk membela orang-orang yang menghianati dirinya Sungguh, Allah tidak menyukai Orang-orang yang selalu berhianat Dan bergelimbang dosa Mereka dapat bersembunyi dari manusia Tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah Karena Allah berserta mereka Ketika pada suatu malam Mereka menetapkan keputusan rahasia Yang tidak diridoinya Dan Allah maha meliputi Terhadap apa yang mereka kerjakan Itulah kamu Kamu berdebat untuk membela mereka Dalam kehidupan dunia ini Tetapi siapa yang akan menentang Allah Untuk membela mereka pada hari kiamat Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka Terhadap azab Allah Dan barang siapa berbuat kejahatan Dan menganiaya dirinya Kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Nisjaya dia akan mendapatkan Allah Maha pengampun Maha penyayang Dan barang siapa berbuat dosa Maka sesungguhnya dia mengerjakannya Untuk kesulitan dirinya sendiri Dan Allah Maha mengetahui Maha bijaksana Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa Kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah Maka sungguh Dia telah memikul suatu kebohongan Dan dosa yang nyata Dan barang siapa berbuat kebohongan Dan kalau bukan karena karunia Allah Dan rahmatnya kepadamu Muhammad Tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri Dan tidak membahayakanmu sedikitpun Dan juga karena Allah Telah menurunkan kitab Al-Quran Dan hikmah sunnah kepadamu Dan telah mengajarkan kepadamu Apa yang belum engkau ketahui Karunia Allah Yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka Kecuali pembicaraan rahasia Dari orang yang menyuruh orang bersedekah Atau berbuat kebaikan Atau mengadakan perdamaian diantara manusia Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridoan Allah Maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu Dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam Dan itu seburuk-buruk tempat kembali Allah tidak mengampuni dosa syirik Mempersekutukan Allah dengan sesuatu Dan dia mengampuni dosa selain itu Bagi siapa yang dia kehendaki Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka sungguh Dia telah tersesat Jauh sekali Yang mereka sebah selain Allah itu Tidak lain hanyalah inasan berhala Dan mereka tidak lain Hanyalah menyebah syaitan yang durhaka Yang dilaknati Allah Dan syaitan itu mengatakan Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Dan puas-tering Dan pun akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka Dan akan kusur mereka memotong telinga-telinga binata Dan pasti akan ku sesatkan mereka Dan akan ku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka Dan akanku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak Lalu mereka benar-benar memotongnya Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah Lalu mereka benar-benar mengubahnya Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah Maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka Dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka Padahal syaitan itu hanya menjadikan tipuan belaka kepada mereka Mereka yang tertipu itu Tempatnya di neraka jahannam Dan mereka tidak akan mendapat tempat lain Untuk lari darinya Al-Quran Al-Kah Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan Telak akan kami masukkan ke dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Dan janji Allah itu benar Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu Dan bukan pula angan-angan ahli kitab Barang siapa mengerjakan kejahatan Niscahaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong Selain Allah Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan Baik laki-laki maupun perempuan Sedang dia beriman Maka mereka itu Akan masuk ke dalam surga Dan mereka tidak dizalimi sedikitpun Dan siapakah yang lebih baik agamanya Daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah Sedang dia mengerjakan kebaikan Dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya Dan milik Allah lah Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Dan pengetahuan Allah Meliputi segala sesuatu Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran Juga memfatwakan tentang para perempuan yatim Yang tidak kamu berikan sesuatu Mas kawin Yang ditetapkan untuk mereka Sedang kamu ingin menikahi mereka Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah Dan Allah menyuruh kamu Agar mengurus anak-anak yatim secara adil Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan Sesungguhnya Allah maha mengetahui Dan kemudian Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap atuh tak atuh, maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunianya. Dan Allah maha luas karunianya, maha bijaksana. Dan milik Allah lah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah. Milik Allah lah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah maha kaya, maha terpuji. Dan milik Allah lah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Kalau Allah menghendaki, miscaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah maha kuasa berbuat demikian. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah, bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah maha mendengar, maha melihat. Ya ayuhah الذين آمنوا, كونوا قوامين بالقصط, شهداء لله, شهداء لله, ولو على أنفسكم, أو الوالدين والأقربين. إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أو فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ وَإِنَّا تَعْدِلُوا وَإِنَّا تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّا اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِنَّا تَعْمَلُونَ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa, kaya, ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawan nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ya ayuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabin ladhina zala'ala rasulih wal kitabin ladhi nizel ala rasulihi wal kitabin ladhi anzal min kabel waman yakfur billahi wamelائketih wakutubihi wawarusulihi wawal yawm al-akhir faqad ضel ضelala wa'idah wahai orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya barang siapa ingkar kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya Rasul-Rasulnya dan hari kemudian maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir kemudian beriman lagi kemudian kafir lagi lalu bertambah ke kafirannya maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah terima kasih telah mencari Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran. Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, Bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.